Yang pemirsa saham Eropa menyentuh level terendah 3 minggu pada perdagangan Kamis 3 Agustus di mana Eropa terpukul oleh laporan keuangan serta peningkatan imbal hasil Treasury AS meskipun di satu sisi ekuitas Inggris kembali menguat setelah Bank of England menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi. Saham secara global berada di bawah tekanan karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Namun Eropa lebih lanjut terbebani oleh data aktivitas manufaktur di zona euro yang terkontraksi di sepanjang bulan. Beberapa emiten pemirsa yang menjadi sorotan di bursa ekuitas Eropa ialah Invinian Jerman yang jatuh ke dasar indeks benchmark setelah produsen chip ini memperkirakan pendapatan kuartal keempat di bawah ekspektasi pasar karena lemahnya permintaan. Sementara saham perusahaan semikonduktor lainnya seperti ASML dan Nordic Semiconductor menurun antara 1,2% dan 2% menyeret sektor teknologi anjlog 1,7%. Dan berikut pemirsa selengkapnya data penutupan bursa Eropa di mana indeks DEX Jerman ditutup melemah 0,79% ke level 15.893. CAC Perancis turun 0,72% ke 7.260. C-100 Inggris memangkas kejatuhan dan ditutup melemah 0,43% ke level 7.500. ... ... selamat menikmati